Intro Pasca unjuk rasa banyak para pendemo yang membuang sampah sembarangan. Hal ini tidak membuat para pasokan orangnya patah semangat untuk membersihkan jalanan ibu kota. Misbah selaku kepala SPLH Gambir mengatakan dari UPK Gambir menurunkan sebanyak 100 personel untuk membersihkan jalanan ibu kota. Hampir 7 ton sampah setiap Pasca Unras yang dibersihkan oleh UPK. Hanya dalam waktu 20 menit, para petugas berhasil membersihkan lokasi Pasca Unras. Untuk waktu yang kami sediakan sekitar 3-4 jam. Untuk membersihkan area khususnya Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur, dan Medan Merdeka Selatan adalah titik-titik lokasi demonstrasi atau para pengunjung rasa. Kami selalu menyiapkan lebih dari 100 personel, khususnya untuk kesatuan pelaksanaan Kecamatan Gambir, itu kurang lebih 100 personel. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Triyubrata TV, Salam Triyubrata. Terima kasih telah menonton!